Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya DoitZero Dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger, dimana kita akan buka gacha Nah, tapi sebenernya untuk gachanya Ini sudah saya lakukan kemarin, jadi ini lebih Ke reaction videonya Aduh, excited banget ini Jadi disini, biarpun ya Udah buka kemarin, tapi tetap aja ya Kita bakal liat yang saya Dapetin apa aja kemarin Gak sabar, saya pengen liat ini ke kalian Ya, disini jadi untuk eventnya Ini ada 2 Yang untuk gear, gacha gear Untuk yang Street Fighter ya Tanggal 11 maupun juga tanggal 10 Kemarin, itu ada yang namanya Triple Outs untuk Gacha gear, terutama Di tanggal 10 itu ada Ryu gear Dari pukul 00.00 Sampai 23.59 Dan untuk, ya kalau kalian Nontonnya hari ini Tepatnya tanggal 11 bulan Juni Pukul 00.00 sampai 23.59 itu juga ada Yang namanya Ya, Chan Lee gear Itu Outs Triple Nah, jadi lebih sering kalian bakal dapetin Si Chan Lee gear Atau Ryu gear kemarin Nah, ini yang saya pengen dapetin adalah Si Ryu gear Nah, jadi langsung aja kita liat cuplikannya Di Ryu gear-nya sendiri Jadi, ini saya pengen banget dapetin Ryu glove Nah, ini kita buka dulu Pertama ya, gacha Yang ini Gacha friendship point Ini saya buka Langsung aja Ini heart boomerang Mysterious magic wand Steel hammer Wooden beat Leaf belt Dan juga cheek head Ini kita dapet yang biasa aja Ini kita gak pake mid ya Jadi ini saya habisin friendship point dulu Nah, di sini kita bakal buka Nah, ini kalau misalkan friendship point di gacha gear Ini gak ada habisnya ya Jadi gak kayak Ya, gacha Apa namanya Gacha ranger Itu kan ada limitnya Per hari Tapi kalau misalkan di gacha gear ini gak ada Oke, kita tunggu lagi di sini Nah, ini kita dapet ordinary slippers Nah, ini kayaknya terakhir ya Nah, iya udah terakhir Artinya kita akan buka di sini Ya, maksudnya saya udah buka kemarin Ini yang pertama 200 rubi Nah, ini Kita bisa dapet ya Perlengkapannya Ryu Baik dari Ryu Glove Terus bajunya Ryu Dan juga headbandnya Ryu Nah, ini saya pengen banget dapetin Ryu Glove Nah, ini kita dapet Crystal Sword pertama Lalu dapet Steel Boots Kita dapet apa lagi Abis ini kita dapet Gold Hero Belt Kita dapet Pearl Calm Earring Nah, kita dapet Ryu Headband Ini ada Skill Horse Rate Ada Skill Effect Rate Dan juga HP Nah, tapi sayang banget HP-nya gak dalam persen ya Tapi dalam plus Dan kita terakhir Kita dapet Lightning Broom Nah, ini kita lumayan dapet aksesorisnya Ryu Yaitu Ryu Headband Kita perlu cari si Ryu Glove Ya, ini saya pake cancel Ya, seperti kemarin kan Cancell dua kali Yang ketiga saya oke Karena tiga ini angka keberuntungan saya Kita lihat Kita dapet apa aja kemarin Kita lihat disini ya Kita Dapet Queen Sally Glove Nah, lumayan sih ini Saya kira pertama weapon ya Tapi ternyata dia Apa namanya? Armor Nah, ini kita dapet Skull Fire Helmet Dapet Midnight Shorts Dan kita dapet Steel Boots Dan akhirnya kita dapet Arctic Expedition Jacket Nah, itu lumayan tadi kita dapet yang Queen Sally Glove Karena ini kan yang tadi Glove-nya Ryu kan dia weapon ya Ternyata yang Queen Sally itu dia armor Wow, beda ya Ternyata yang apa namanya? Yang untuk weapon-nya itu yang Wan-nya Yang tongkat-tongkat Ada Fire Magnum Kita yang gacha ketiga Ini Pearl Calm Earring Ini kayaknya kita gak dapet apa-apa disini Twilight Shorts Lalu dapet Dark Crow Bow Pearl Calm Earring lagi Dan Glorious Magic 1 Nah, ini yang bintang 6-nya Ternyata Glorious Magic 1 Dan yang terakhir Kita buka ini 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 Kita langsung buka tanpa ada di-cancel-cancel Dan kita lihat kita dapet apa aja Cupid Magic 1 Heart Pop Gun Lalu kita dapet Akhirnya kita dapet Ryu Glove Oh, dia bisa nambah physical attack dalam plus Ah, maksudnya dalam persen Skill hit rate dalam persen juga Dan HP Dan kalian lihat ini semua rata-rata 60-an Dan kecuali skill hit rate ya Ini skill hit rate kan baru ya Dia ada hit rate, ada skill hit rate Nah, ini dia nambahin skill hit rate Dan disini kita dapet Cupid Key Lalu kita dapet Ryu Headbrain lagi Nih, koki banget ini yang terakhir Dan disini juga sama Skill hit rate-nya nambah dalam persen Skill hit rate-nya juga dalam persen Dan HP-nya dalam plus Uh, mantep ini Nambahnya 100 ribuan lagi Dan terakhir kita dapet Amethyst Bracework Dan langsung aja kita ke gear Nah, oke Jadi ini kita udah masuk di gear Dan langsung aja kita lihat Yang kita dapet Disini ada dapet Ryu Glove Uh, ini nambah physical attack dalam persen Skill hit rate dalam persen Dan juga HP-nya dalam persen Wah, ini yang saya pengen dari dulu Ya, weapon yang nambah Physical attack dan juga HP dalam persen ya Nah, ini ada Queen Selly Glove Nambah skill resistant HP Dan juga skill effect rate Tiga-tiganya dalam persen Uh Dan itu aja untuk armor-nya Yang kita dapet yang bagus Dan yang untuk Acessory Oh, ini kita masih ngeliat-ngeliat dulu Ngecek-ngecek Ini kalian bisa lihat ya Nah, tuh yang baru-baru Nah, ini yang untuk Acessory-nya kita dapet Ryu's Headband Lalu ini bisa menambah skill use rate Skill effect rate Maupun juga HP Tapi HP-nya dalam plus ya Nah, ini kita dapet 2 Uh Ini jadi Ya Mungkin sih bisa dibilang worth Untuk gacha gear-nya kali ini Karena Ya Cuma sekali zong Dari 4 percobaan 200 ruby Wah, gak apa-apa dah Yang penting saya udah dapet Ryu Glove Dan juga 2 acessory-nya dari Ryu Wee Meskipun juga Armor-nya belum dapet Tapi Gak apa-apa Kita dapet Queen Selly Glove Oke, kalau begitu Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah menonton Jika kalian suka Jangan lupa di-like Di-subscribe Untuk video lain-ranger lainnya Dan jangan lupa di-share Ke teman kalian Kalau disini Saya udah ada Gacha gear 800 ruby Untuk Ryu ya Oke, kalau begitu Terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah 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 Dadah